Hai motor staternya kedengeran Halo YouTube selamat datang di channel Om Mobi Kami sekarang berada di suatu tempat yang mengharuskan kami memakai high visibility sepatu safety ada besinya depan hard hat atau helm kemudian masker yes masker ini berfungsi agar tidak menghirup debu-debu yang tidak dibutuhkan oleh badan kita namun karena ini adalah channel Om Mobi tetap kami pakai tengkorak masalahnya kalau dari depan biasa aja namun kalau dari samping kayak ha ha monkey ini adalah tambang batubara besar milik negara PT Bukit Asam TBK Yes memang kami sudah lama ingin lihat proses suatu tambang yang besar bagaimana proses penambangannya pada umumnya tambang batubara di Indonesia itu batu baranya dekat ke permukaan namun tetap harus memindahkan lapisan atasnya dulu jadi batubara itu ada di dalam bumi dan di atas batubara biasanya ada lapisan lagi lapisan tanah lihat itu eksavator besar sekali suatu komatsu yang bertenaga listrik bukan memakai baterai tapi memakai kabel yang terhubung dengan sumbernya itu kayak dinosaurus sebesarnya trek-trek yang besar-besar ini dipakai untuk mengirim lapisan tanah yang atas ini yang namanya OB overburden ke tempat lain sehingga batubaranya bisa diambil ini bagian yang proses paling berat karena biasanya lapisan overburden itu lebih tebal dibanding dengan batubaranya memakai uuduh bisa begitu numpuk roboh iya lebih besar kapasitas lebih baik sehingga menimbulkan efisiensi kemudian trek ini wah ini adalah belas raksasa yang punya daya angkut 120 ton itu bisa untuk bawa om gendut seribu orang apabila anda pikir Senia V8 4000 CC kami bermesin besar ini 37.800 CC V12 menghasilkan tenaga 1260 horsepower dan berkat turbo ini torsi maksimalnya siap-siap 5107 Nm di RPM 1400 saja mesin menyalurkan tenaganya ke gearbox pasti pasti ada gearboxnya dan nempel ke suatu generator nah generatornya itu langsung mensuplai tanpa bahasa-bahasa mensuplai energi ke motor listrik yang terhubungkan ke roda belakang sistem seperti ini bisa anda temukan pada mobil yang namanya nissan note e-power kami pernah tes dan ada videonya linknya di description di bawah kami pernah tes mobil itu mobil itu sangat kencang dan sangat efisien sekali jadi sistem seperti ini lebih efisien dibanding dengan dari mesin langsung direct ke roda untuk penyaluran tenaganya luar biasa punya kemampuan minum minyak diesel rata-rata 55 liter per jam itu hemat untuk ukuran raksasa pengangkut ini ini kapasitas solar penvensin ya solarnya atau minyak dieselnya hampir dua ton truk ini berjalan melalui hauling road yang terus menerus diperbaiki agar tetap rata walaupun ini adalah jalan tanah tapi benar-benar dipadatkan agar kuat dan juga sering diserami air agar tidak berdebu jalan tanah ini selalu diinjak oleh truk yang berat bayangkan besarnya ban untuk menahan beban besar itu intinya ban ini ukuran tiga-tiga velgnya ukuran ini karena r51 radial 51 berarti velg ini berukuran 51 inch nah apabila anda punya velg 20 inch bangga 51 ini harga bannya satunya 300 sampai 400 jutaan luar biasa bisa beli Innova baru oke saatnya kita lihat seperti apa kabin kokpit truk ini nah pintunya suesai door lihat tuh ini setirnya sekecil ini waduh kekuatan truk sekecil ini semua switch switch lampu ada sebelah kiri sebelah kanannya ada ini buat tanki bensin kali ini buat yang ini buat apa pimpin fuel buat pindahin pimpin fuel pak oh buat ngeprime ya itu buat ngeprime ngeprime tuh mau ngeprime ke dalam dulu ngisi, ngisi ke filternya nah terus ini transmisinya transmisinya itu terdiri dari neutral reverse drive udah itu aja ini nggak tahu ada satu lagi adalah untuk ini lock ldb, cutting ldb nah ini kalau di otomatik transmission biasa berarti park iya kan ini buat mainin bugnya ini ada navigasinya ya pak ya ini ada navigasi untuk biar nggak nyasar di dalam pit dan ini juga pasti dia ngerekam juga untuk ke sentralnya ya aktivitasnya aktivitas kita ngapain aja disini terekam ini di atasnya ada thermal detection jadi anda bisa tahu bagian mana yang kebakaran kalau ada kebakaran ya luar biasa luar biasa ada audionya luar biasa pionir single dim dan tv nggak tahu buat apa ini tv nya pak ya ini buat display juga display oh kayak gps oh kayak gps juga ini kan gas kemudian ini rem dan yang sebelah kiri itu electric brake jadi membantu pengereman melalui listrik ini ada kecepatan maksimumnya di 80 km per jam luar biasa disini ada rp mesin pneumatic ini temperatur mesin air hmm ini dalam bar juga persatuannya berarti tekanan power steering wah power steering pakai pneumatic juga jadi kayak ini dua bar oli oh hidrolik ya oh ini ada kameranya juga ya ini kamera pak mana oh di atas ini ada kameranya oke belakang dan di kanan di kiri bisa ngelihat spion besar ini ada spion besar maaf pak ini ada spion besar sekali ya mudah-mudahan mencakup semuanya di depan juga ada spion itu untuk lihat ke bawah ternyata cukup simple kalau boleh nyetir ya putih hehehe hah jangan pak kenapa sih motor starternya ternyata sekarang itulah salah satu truk di bukit asam yang dipakai untuk memindahkan lapisan permukaan atau diantara dua lapisan batubara sekarang saatnya kita lihat bagaimana untuk pengangkutan produknya yaitu batubara tetap dengan proses yang sama menggunakan eksavator dan truk ya ini adalah truk amas kami pernah datang ke pabriknya yang jauh di sana ada di flokomobi yang ada di deskripsi nya di bawah ini truk yang salah satu truk yang bisa menanjak sekuat truk dengan ban besar itu udah ini rif ini gitu favorite eh ini lagi hah hah inilah rasanya Vielen CC besar Dengan tenaga yang besar juga Ngangkut batu bara Bisa 30 ton Nanjak gila-gilaan Ini ada high gear, ada low gear Gue tadi kepencet gak sih? Ini bisa di lock Luar biasa Apabila slip bannya Ini ada AC Ini ada bisa naik turunin Headlamp Lampu-lampuan dari sini Ini buat pemecah kaca Untuk garurat Di atas ada audionya Dan ada radio untuk komunikasi Oh iya, ini dia nih Ada lagi Buat naikin bugnya Buat buang muatan Lepas muatan, unloading Gampang naikin daripada turunnya Indonesia ini membutuhkan banyak batu bara Untuk sumber energi listriknya Namun ada kendala lingkungan Apabila membuka pit untuk menambang Apakah kita merusak alamnya? Apakah tambang seperti ini merusak alam? Apakah menghancurkan? Seperti tadi tanah dibuka Menjadi pit besar Yang dalam sekali Dan Jadi tidak ada kehidupan Tidak Setiap tambang itu wajib Mereklamasi kembali Pit Bukaan tambangnya Salah satu contohnya adalah di belakang kita ini Di belakang kita ini adalah Susunan pohon minyak kayu putih Yang tadinya di bawah ini adalah Pit Bekas bukaan tambang seperti yang dari tadi kami lihat Jadi hutan lagi Dan ini tanami Minyak kayu putih Luar biasa Sering-sering kesini gak bikin masuk angin jadinya Lalu bagaimana dengan masalah pembebasan lahan? Biasanya usaha apapun yang butuh lahan besar Pasti ada masalah pembebasan lahan Namun tambang proper seperti Bukit Asam ini Pasti lahannya sudah dikuasai semua Namun pasti ada penduduk yang menduduki juga tetap Yang dilakukan Bukit Asam ini bukan mengusir Namun malah dibuatkan rumah baru untuk mereka tinggal Sekarang sudah 428 rumah yang dibangunkan untuk mereka Dan masih terus membangun Luar biasa ini Corporate Social Responsibility-nya Dan ternyata untuk kegiatan CSR mereka Melakukan ini juga Kami tahu bahwa musuh-musuh dari para petani ini adalah Tengkulak Yang akhirnya sampai-sampai bisa digadaikan lahan-lahan mereka sendiri Dan akhirnya tetap bertani dan menyewa di lahan mereka sendiri Kemudian mereka membentuk yang namanya PT. Pagar Bukit Asam Ya gak terafiliasi sama sekali sama Bukit Asamnya Tapi Bukit Asam itu membantu memberikan modal usaha Dan pupuk organik yang jadi tidak lagi memakai pupuk kimia Dan membeli hasil panennya Petani-petani ini Belum gabung semua Ini total 150 hektare Baru 58 hektare yang bergabung Tapi sudah sangat membantu sekali Bayangkan dulu Tengkulak itu memberikan bunga yang sangat amat luar biasa besarnya Dalam 1 kali MT atau masa tanam Yang lamanya itu 4 bulan Itu memberikan bunga sebesar kurang lebih 20% Itu berarti dalam setahun itu ada Menjadi 60% bunganya Ini luar biasa Ini bantuan yang pas Tepat untuk masyarakat Padi itu setelah dipanen digiling Nah proses mereka disini PT. Pagar Bukit Asam Ini pengilingannya Ini mendapatkan energi Dari atas Dari matahari Jadi sistem ini disini Pengilingannya pakai solar cell Yes kegiatan suatu tambang Bukan sekedar kegiatan mengangkat dan memindahkan Yang ini malah sampai membuat power plant sendiri Langsung di mulut tambang Benar-benar perusahaan energi Jadi ingin beli sahamnya di bursa efek Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan MeshMobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton